Bismillahirrahmanirrahim Orang yang namimah tidak akan pernah istirahat dari siksa kubur Uthman bin Affan r.a pernah lewat ayat tentang kuburan Lalu kemudian beliau pinsan Nangis sambil pinsan Di zaman khilafahnya beliau Maka istrinya coba bangunkan gak? Bangun-bangun Lalu kemudian dipanggil beberapa sahabat nabi yang masih hidup Ridwanullah alaihim pada saat itu Datanglah diantaranya Ali bin Nabi Talib Datang ke rumah Uthman Kata istrinya coba lihat nih kenapa Uthman Uthman dibangunkan di sepercikin air sambil bangun Waktu itu sudah sangat tua beliau r.a Lalu Uthman waktu bangun ditanya Kenapa anda menangis hai Uthman Kata Uthman terlewat ayat tentang kuburan Kata Ali Kau menangis tentang kuburan Sementara kamu adalah kamu Bahasa ini dalam bahasa Arab artinya Kamu siapa hai Uthman Anak mantunya Nabi SAW Dapat jaminan surga Dan disebutlah banyak fadilahnya Kata Uthman benar Ali Benar yang kau bilang itu Saya dapat jaminan surga Saya yakin juga itu Tapi itu jaminan surga Di sana Di akhirat Nggak ada jaminan Nabi SAW Di sini di kuburan Dari mana saya dapat jaminan Saya disiksa dulu di kuburan Lalu kemudian saya masuk ke surga Bisa saya disiksa dulu di sini Lihat bagaimana para salaful ummah Memahami tentang masalah Bahayanya adab kubur itu sendiri Maka hati-hati teman-teman Jangan sibukkan diri dengan wilayahnya orang lain Kemudian juga Mansur dan Mujahid Ulamak Tabi'in Mujahid Rahimahullah Menafsirkan makna daripada Hammalatal hatab Tentang istrinya Abu Lahab Ada terjemahan yang Nabi SAW pun ditulis Hammalatal hatab adalah Orang wanita yang membawa Kayu-kayu bakar Yang berduri Jadi termasuk cirinya Istri Abu Lahab ini Suaminya Mencaci ma'ki Nabi SAW Ini pahaman Nabi sendiri Kemudian istrinya Sengaja menyuruh budak-budaknya Membawa Kayu-kayu kering Yang berduri Kemudian disiramin minyak Lalu dibakar Lalu ditaburi Di hadapan Jalan-jalan Diliwati oleh Nabi SAW Ini perilakunya Istrinya Abu Lahab Rupanya ada perilaku lain Dinukil dari Mujahid Makna daripada Hammalatal hatab Gabungan antara Meletakkan kayu-kayu bakar Berduri Di jalan-jalan Nabi SAW Sehingga tidak bisa jalan Pada saat itu Dan yang kedua adalah Dia suka mengadu domba Dia suka mengadu domba Sampai-sampai Dialah yang memotivasi Suaminya Abu Lahab Untuk menceraikan Anak Nabi SAW Rukaiyah Karena dulu Abu Lahab adalah Beisannya Nabi SAW Anak sama anak menikah Tapi rupanya Istrinya ini Yang memotivasi Dan mengadu domba Suaminya sama Nabi SAW Antara paman sama anak Supaya mereka ribut Atau membenci Akhirnya diceraikanlah Anak Nabi SAW Oleh anaknya Abu Lahab Pada saat itu Dan itu Sebelum ada Perintah Islam Sudah menikah Setelah datang perintah Islam Maka Terjadilah hal tersebut Dan juga setelahnya tentu Turun firman-firman Allah SWT Menyuruh memisahkan antara Wanita mu'mina Dengan laki-laki yang kafir Ini diangkat oleh Imam Zahid Berhubungan dengan masalah Dalil-dalil Masalah Namimah Kita simpulkan teman-teman sekalian Dimaksud atau yang dirangkum Dalam semua bahasan kita adalah Poin pertama Seorang Muslim harus menyebutkan Dengan urusan dia sendiri Yang kedua Yang dia tegur Yang dia luruskan Kalau kesalahan terlihat depan matanya Dan kalau kebenaran dia dukung Yang ketiga Kalau dia punya kesalahan Maka dia selesaikan dengan orang lain Agar kita jangan Membuat Membuka pintu orang lain Mengadu domba kita dengan Pihak yang lainnya Atau bahkan memfitnah kita Termasuk teman-teman sekalian Kalau misalnya Ada orang yang kita utangkan uang Pernah ada yang ikhwan nanya saya Ustaz perlu gak saya Apa namanya Bayar Ingatkan Kalau tiba tanggalnya Saya bilang iya Harus diingatkan Dan itu Amr Ma'ruf Nahimungkar Jangan bilang Oh saya kalau nagi Kayaknya dia gak mau bayar deh Jadi saya gak usah nagi Biar aja dia sadar sendiri Gak bisa Memang harus kita disini Ingkar mungkar Dan ini yang dimaksud Dengan poin ketiga tadi Bagaimana seorang Muslim Tidak membiarkan Celah orang lain Bisa menilai dia buruk Dengan cara seperti tadi Sengaja gak nagi utang Sengaja gak ingatkan Karena gak enak Pasangan hidupnya Dia gak mau ingatkan Istri malu gak enak Bangunin suaminya Solat subuh Atau suami merasa gak enak Menyuruh istrinya Pakai jilbab Kena cinta Dan segala Ini gak boleh semuanya Justru kita harus Amr Ma'ruf Nahimungkar Ini poin ketiga Karena nanti akan membuka celah Orang-orang akan bilang Toh suami saya gak suruh saya Toh istri saya gak ingatkan Toh juga teman-teman saya Membiarkan saya Nah ini semua dijadikan alasan Dan cukup lah hadith Nabi SAW yang berbunyi Siapa yang membiarkan Seseorang berbuat kemungkaran Dan dia biarkan Maka orang yang berbuat mungkar Akan datang hari kiamat Mencikik lehernya Sambil berkata Ya Allah Orang ini melihat saya berbuat kemungkaran Dan dia tidak mengingatkannya Maka saya tuntut Lalu diambillah Pahalanya diberikan kepada Orang ini Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian Jangan pernah mengadu domba Sambil berkata Sambil berkata Sambil berkata Sambil berkata Sambil berkata